Intro Senin 18 September kemarin konferensi tingkat tinggi Asia Zero Emission Community atau AZEK dihelat untuk pertama kalinya di Jepang. Pertemuan tingkat leaders ini kali pertama sejak AZEK diluncurkan di sela-sela KTTG 20 pada November tahun lalu. Negara peserta AZEK selain Indonesia dan Jepang sebagai co-inisiator adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. AZEK menjadi platform kerjasama untuk mendorong pencapaian net zero emission di kawasan, sehingga KTT ini pun menghasilkan 69 kerjasama transisi energi. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan Jepang. Bagi Indonesia, kesepakatan yang dicapai dalam KTT AZEK ini telah turut mengakomodir suara Indonesia yang secara konsisten terus mendorong pengakuan berbagai pathways atau jalan dan teknologi menuju transisi energi. Kemudian pentingnya meningkatkan mekanisme pendanaan untuk menutup financing gap di negara berkembang, serta perlunya pengembangan aksesibilitas dan keterjangkauan rantai pasok energi di kawasan. Sebagai deliverables, terdapat 69 kerjasama transisi energi dalam kerangka AZEK, di mana diantara 69 tersebut, 24 diantaranya adalah proyek transisi energi untuk Indonesia atau antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Jepang. Jadi saya ulangi, dari 69 proyek kerjasama, 24 diantaranya berasal dari Indonesia yang didukung oleh Jepang. Antara lain dengan PLN, dengan PPT Energy Trading Co. Ltd, dengan Pupu Indonesia, dengan OIKN, dan lain-lain. Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama para pemimpin ASEAN lain yang menghadiri jamuan minum teh yang digelar oleh Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Kekaisaran Tokyo, Jepang. Kaisar Naruhito pun berterima kasih atas suksesnya penyelenggaraan KTT Perayaan 50 Tahun ASEAN Jepang dan berharap pertemuan tersebut bisa memberikan kesempatan untuk memajukan hubungan persahabatan dan kerjasama ASEAN Jepang. Setelah melakukan rangkaian pertemuan tersebut, Presiden Jokowi pun tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada selasa 19 Desember dini hari, tepatnya pada pukul 1.10 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam dari Tokyo, Jepang. selamat menikmati Jepang Jepang